Komplotan rampok yang seringkali beraksi di kota Malang ditangkap polisi. Ketiga tersangka terpaksa dilumpukan dengan timah panas lantaran berusaha kabur saat hendak ditangkap. Ketiga tersangka perampokan yang kerap beraksi di kota Malang ini tak bisa berkutik setelah ditembak kakinya oleh tim busur Polres Malang Kota. Ketiganya yang ini Ahmad Andis warga Sidoarjo, Jawa Timur, Adi Rawan, dan Andi Gustiawan warga Sumatera Selatan. Tertangkapnya kompletan ini setelah polisi mendapatkan laporan dari salah satu korban yang dirampok usai mengambil uang di ATM. Dan dalam maksudnya mereka berbagi tugas, mulai dari mengintai korban di ATM hingga membutuhi dan mengeksekusi korban saat di jalan yang sepi. Modus dari para pelaku ini mengikuti korban, jadi mencari mangsa korban di bank, dilihat siapa yang ada orang mengambil uang jumlah banyak, kemudian diidentifikasi, disampaikan kepada temannya yang mengawasi di luar. Setelah diidentifikasi siapa korbannya, mereka akan melihat menggunakan kendaraan apa, kemudian diikuti oleh para pelaku ini. Dari catatan yang ada, lima warga telah menjadi korbannya. Dalam kasus ini, para tersangka akan dicerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan masa kurungan tujuh tahun penjara. Selamat menikmati. Terima kasih.